Pada 6 Januari, Wonyong Aif menghadiri acara penghargaan musik yang digelar di Jakarta, Golden Disk Awards. Fansite yang selalu mengumpulkan foto di setiap event yang dihadiri idol, termasuk fansite Wonyong Aif, turut datang di Golden Disk Awards Jakarta. Sayangnya beberapa oknum yang diduga fansite dan diary malah menimbulkan kerusuhan di Golden Disk Awards Jakarta. Bahkan salah satu dari oknum-oknum tersebut sempat membanting seorang staff keamanan yang mencoba mengatasi kerusuhan yang ia sebabkan. Fansite yang lain pun akhirnya terseret dalam diskusi kerusuhan yang disebabkan fansite itu. Netizen terutama penggemar K-pop pun semakin skeptis terhadap fansite. Dia hanya melindungi kameranya secara diam-diam, lalu keluar, tulis OP. OP tersebut kemudian melanjutkan dan mengungkap bahwa setelah keluar, fansite Wonyong Aif itu kembali ke tempat duduknya dan mengambil gambar menggunakan handphone. OP juga menambahkan bahwa fansite Wonyong itu sempat memberinya fancam Zhang Hao karena ia terlihat seperti penggemar berat anggota Zero Base One. Setelah beberapa penampilan, dia bisa kembali ke venue lagi dan masih mengambil gambar Wonyong menggunakan ponsel. Lalu dia juga memberiku fancam Zhang Hao karena dia tahu aku meneriaki namanya. Dia bilang kalau dia juga mengambil gambar Zhang Hao di Soul Music Awards. Lanjut OP. Berikut beberapa komentar netizen. Fansite Jang Wonyong terlihat tenang seperti idolnya. Sebenarnya banyak fansite yang baik, terutama yang sudah mengikuti dari awal karena mereka tahu kalau perilakunya mencerminkan idolanya. Namun sayang ada saja oknum yang menghancurkan segalanya. Sebenarnya sama saja, mau dia rusuh atau tidak, membawa kamera sebesar itu tetap dilarang karena memang seperti itu peraturannya. Sampai jumpa.